Jagung menjadi komoditas pangan yang cukup mudah didapat di Indonesia. Selain untuk pengganti makanan pokok, jagung juga diolah sedemikian rupa menjadi cemilan atau makanan ringan. Sebagaimana dilakukan mulia di warga Ndobilan, Jombor, Soekarjo. Membuat cemilan marning berbahan dasar jagung menjadi bisnis keluarganya yang turun temurun. Pria yang kerap disapa mul ini mewarisi usaha dari sang ibu. Produksi marning di rumah mul disokong pasokan jagung dari Cepogo, Belali. Dalam sehari, mulia di dan keluarga menghasilkan sekitar satu kuintal jagung siap masak. Jagung olahan yang sudah menjadi marning dibasarkannya ke Solo, Klaten, dan Soekarjo sendiri. Ya kurang lebih satu kental. Penjualan ya tergantung permintaan bakul. Kadang ya tiga kental, dua kental itu. Gakannya setornya ke bakul-bakul mana sih Pak? Di Solo, Solo, Klaten, terus Soekarjo sendiri. Meski banyak pebisnis jagung olahan, termasuk marning, namun peluang untuk mendapatkan hati konsumen masih terbuka. Sebab kian hari kreasi olahan jagung kian berkembang. Irfan Maginugro, Solopos TV Sampai Circle, LA- polite butterflies ini akan bertindak